Intro Shalom God Lovers Mari pagi hari ini Kita awali Pagi hari ini dengan Memuji Mendengarkan firman Tuhan Menyembah Tuhan kita Yesus Kristus Saya mengajak God Lovers Untuk menyanyikan lagu pujian ini Jiwaku Merindukanmu Ya Allah Yang hidup Jiwaku Haus Kepadamu Ya Allah Yang hidup Ku bersyukur Kepadamu Sumber Pengharapanku Penolongku 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 Dan Allah Ku Tiada yang Sepertimu Ku bersyukur Ku bersyukur Kepadamu Kepadamu Oh Tiada yang Sepertimu Tuhan Kami Rindu Jiwaku Kepadamu Kepadamu Biar Biar segala kemuliaan Kepadamu Sumber Pengharapanku Kepadamu Kepadamu Kesaksian Dan Kepadamu Tidak Asir Tidak Isai Kepadamu Kepadamu Dan Dan Tidak Lepas Dariahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermasmur dan Rut Pihotan Ex-Factor Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, Lantai Nanam. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang untuk hadir di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember serta 1 Januari 2024 di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, Lantai 6. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dan jangan lupa mengajak saudara, keluarga, dan teman-teman Tuhan memberkati. Shalom Godlovers, kita bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Nah, kali ini masih di bulan yang berbahagia ini, bulan Natal, kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan pada umatnya. Atau seringkali saya ungkapkan bahwa kisah Natal itu adalah bicara tentang kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Di dalam kejadian 18, ayat 10, mari kita baca sama-sama. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, perjanjian Tuhan di dalam kejadian 12, ayat 1-3 itu mengatakan bahwa Abraham itu akan menjadi bapak bagi bangsa yang besar. Tapi ironinya, pernikahan Abraham dan Sarah ini tidak ada tanda-tanda untuk mereka akan memiliki keturunan. Kenapa? Karena pada waktu kisah ini diceritakan, Abraham itu sudah berusia 75 tahun dan Sarah sudah berusia 65 tahun. Mereka beda 10 tahun. Dan waktu perjanjian ini ditegukan kembali dalam kejadian Fatsal yang ke-18 ini, ini usianya Abraham itu sudah 99 tahun dan Sarah sudah berusia 89 tahun. Dikatakan di situ perempuan ini bukan saja sudah uzur, sudah tua, tetapi dikatakan sudah mati birahi kalau Anda membaca dalam ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan sudah mati haid. Perempuan itu pada usia 46-47 biasanya mengalami masa yang disebut pramenapaus. Tapi kalau sudah usia 50 tahunan, itu dikatakan mereka sudah menapaus. Berhenti haid dan perempuan tidak lagi bisa dibuahi. Artinya tidak mungkin menghasilkan keturunan. Nah kalau sudah berusia 89 tahun, istilah mati birahi itu dikatakan dia sudah tidak mungkin lagi. Jadi itu saya bilang bukan lagi menapaus, tapi mena stop. Tidak mungkin perempuan itu pada usia yang seperti demikian, dikatakan dia mati birahi. Jadi tidak tertarik lagi tentang ketampanannya pria. Tapi beda dengan kita laki-laki. Laki-laki itu sampai usia 100 tahun juga. Kita itu masih tertarik dengan perempuan. Makanya itu gunanya ibu-ibu yang masih mempunyai suami. Harus tetap dandan, tampil cantik. Kenapa? Karena waktu Sarah ini meninggal dunia, Abram itu sudah usianya di atas 100 tahun. Kemudian dia menikahi seorang perempuan yang bernama Ketura. Dan dari Ketura ini, Abram masih menghasilkan anak laki-laki dan anak perempuan. Itu artinya apa? Laki-laki tidak ada habisnya. Perempuan bisa mati birahi. Jadi ini yang perlu Anda mengerti. Tetapi dalam cerita ini, kenapa saya ingin bicara tentang Natal itu bicara tentang kesetiaan Tuhan kepada kita? Bapak ibu tahu, di dalam kejadian Fatsal yang sebelumnya, Fatsal 16, Anda tahu bahwa Abram melakukan tindakan yang bodoh. Dengan dia mengawini, menikahi perempuan yang menjadi budak daripada Sarah. Sang istri memberikan nasihat begini, Bang, kan aku gak mungkin lagi bisa punya anak. Nah dalam adat istiadat kita, kalau kamu tidur menikahi, bujangku nanti anak yang dilahirkan itu menjadi anak keluarga, anak kita. Apa yang terjadi? Laki-laki ini seperti kata ungkapan di dunia sekarang, kucing mana? Kalau dikasih ikan, gak dimakan. Nah ini kucing Abram. Begitu disodorkan oleh sang istri, pembantunya yang masih muda dimakan. Apa yang terjadi? Kemudian hamil. Dan begitu hamil, istrinya juga yang tadinya menyarankan untuk mengawini, akhirnya menyarankan suaminya untuk mengusir. Dan Abram itu sayang sekali sama anaknya yang namanya Ismail. Tetapi demi mendengarkan istri, akhirnya mengusir. Ini yang saya bilang, kehidupan Bapak orang beriman ini yang disebut Abram, adalah orang yang tidak setia pada perjanjian Tuhan. Dia melakukan kebodohan. Kebodohan yang lain lagi yang dilakukan adalah, pada waktu pegawai-pegawai keponakannya berantem dengan pegawai-pegawainya. Dia mengatakan begini, Lord, Paman tidak mau berantem sama kamu, kalau kamu ke kanan, Paman ke kiri. Abram ini bodoh banget. Dia menawarkan tanah perjanjian itu kepada keponakannya. Untung saja Tuhan itu intervensi. Keponakannya lebih tertarik kepada sesuatu yang indah di depan mata. Bayangkan, kalau Tuhan tidak ikut campur pada waktu raja, Mesir ingin mengambil istrinya, Anda bisa bayangkan, pewaris perjanjian Tuhan ini diapa-apakan, terus jadi apa. Tapi Tuhan intervensi, sehingga perempuan Sarah itu dijaga oleh Tuhan. Saya ingin katakan, kekristenan itu bukan bicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi bicara tentang kesetiaan Tuhan terhadap kita. Buktinya apa? Walaupun Abram sudah melakukan di dalam kejadian pasal yang ke-16, dalam kejadian 18, Tuhan menegukan perjanjian. Dan pada akhirnya apa? Abram bisa menghasilkan Isaac, bisa menghasilkan Yaakub. Nah hari ini saya ingin katakan pada saudara, mungkin Anda gagal, mungkin Anda jatuh. Ingatlah bahwa Natal selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan, dan dia sabar. Kalau Anda hari-hari ini telah meninggalkan Tuhan, hari-hari ini Anda jatuh. Kembalilah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat sayang pada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Seringkali kami tidak setia, seringkali kami jatuh, tapi Tuhan terlalu setia, Tuhan terlalu baik. Kisahmu tentang anak yang hilang, itu luar biasa. Bagaimana engkau membuka tangan, buat anak bungsumu yang telah berkianat, yang telah berfoya-foya, dan telah memalukan namamu. Tapi pada waktu dia sadar dan dia kembali, engkau tetap menerima dia, tanpa engkau mempersoalkan. Kasihmu menyelamatkan anak yang bungsu. Tetapi engkau juga diam, di dalam rumah bersama dengan anak sulung, yang juga hilang di dalam rumah. Yaitu hidup di dalam kedengkian, hidup dalam kebencian, hidup dalam rasa iri. Kami melihat pada gereja pada hari ini, ada banyak orang yang hidup dalam perasaan-perasaan yang tidak benar. Tetapi Tuhan luar biasa. Kami tahu bahwa engkau Bapak yang baik. Dan kisah Natal ini, adalah kisah yang sangat luar biasa. Seharusnya kami kembali kepada Tuhan. Biarlah kami sekarang buka tangan. Biarlah kami sekarang menyerahkan hidup kami pada Tuhan. Karena Tuhan sayang pada kami dan memulihkan kami. Demi nama Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Godlover, saya mengharapkan Anda dapat membagikan link YouTube ini kepada keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat Anda, dan kerabat-kerabat Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton